Pemirsa DP3P2KB Tabalong mensosialisasikan aplikasi si penindak atau sistem informasi pengolahan dan penyajian data gender dan anak. Dengan adanya aplikasi tersebut diharapkan dapat memudahkan SKPD terkait untuk menyajikan atau mengakses data mengenai gender dan anak di Kabupaten Tabalong. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong melalui bidang pemberdayaan perempuan berinovasi mengembangkan aplikasi si penindak atau sistem informasi pengolahan dan penyajian data gender dan anak. Aplikasi tersebut pun disosialisasikan pada Senin 26 September 2022 di Gudung Pusat Informasi Tanjung yang diikuti para koordinator data SKPD atau instansi terkait serta pihak kecamatan. Sosialisasi aplikasi si penindak ini sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pengolahan data di daerah melalui penyediaan fasilitas pengolahan dan penyajian data dalam bentuk aplikasi, kompilasi data, sistem informasi gender dan anak. Dengan tujuan agar data dan informasi tersebut dapat diakses oleh para stakeholder untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Tabalong. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Farina Prawitasari mengatakan, dengan adanya aplikasi si penindak ini diharapkan dapat memberi kemudahan kepada para SKPD terkait untuk menyajikan atau mengakses data mengenai gender dan anak di Kabupaten Tabalong. Pasalnya selama ini pendataan dilakukan hanya secara manual. Kepala DP3P2KB Tabalong Rusmadi menuturkan, dengan adanya aplikasi si penindak ini dapat meningkatkan komitmen pemerintah daerah Kabupaten Tabalong. Dalam penggunaan data gender dan anak untuk melakukan perencanaan, pemantauan evaluasi, serta untuk mengambil suatu kebijakan program dan kegiatan di Kabupaten Tabalong. Ini merupakan hal yang sangat strategis sekali, karena sekarang ini pengasutamaan gender di Kabupaten Tabalong ini perlu kita tingkatkan, karena banyak sekali para perempuan yang mempunyai SDM yang cukup tinggi sekarang ini, baik di segala berbagai bidang, termasuk pemerintahan dan keresoan swasta. Sehingga dengan adanya informasi data ini memudahkan bagi kita semua untuk mengambil kebijakan bidang. Rusmadi mengharapkan, para peserta sosialisasi aplikasi si penindak ini dapat memahami penggunaan aplikasi tersebut, dan untuk memberikan pemahaman mengenai penggunaan aplikasi. DP3P2KB Tabalong menggandeng Dinas Kominpo Kabupaten Tabalong sebagai narasumber. Nova Arianti, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.